Intro Akibat perubahan iklim yang menyebabkan kemarau di kota Sibulga, Sumatera Utara, debit air di instalasi pengolahan air sarudik mengalami penurunan yang sangat tinggi mencapai 70%. Akibatnya, pasokan air perusahaan daerah air minum Tirta Nauli Sibulga ke konsumen macet. Dirut PDAM Tirta Nauli Sibulga melalui kabit pelayanan Saharul Nasution membenarkan bahwa saat ini debit air mengalami penurunan yang sangat tinggi dari keadaan normal. Terkait masalah penyusutan debit air di sumber instalasi pengolahan air khususnya WTP Sarudik akibat fenomena perubahan iklim yang paling mendasar penurunan debit air menurut perhitungan kami sudah mencapai defisit 70% dari keadaan normal. Untuk itu, langkah yang diambil oleh DPDAM Tirta Nauli Sibulga melalui bagian teknik dan layanan pelanggan kami mencoba mensupply untuk daerah-daerah yang paling terdampak atas doang-doang ini melalui distribusi air tanki yang kami pasok melalui jaringan IPAT-TN. Dari Sibulga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!